Intro Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Ketenaga Kerjaan untuk memasukkan TKI di luar negeri dalam kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan sebagai perlindungan yang lebih terintegrasi dan mencegah bertambahnya TKI ilegal di luar negeri. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 9 DPR RI, Oke Asokawati. Usai meninjau BLK lokasi prioritas perbatasan Indonesia Malaysia di NTKOM, Kepupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Selain sebagai asuransi perlindungan untuk TKI, BPJS Ketenaga Kerjaan bisa mengintegrasikan data para pekerja Indonesia yang akan ke luar negeri. Mengingat masih banyaknya TKI ilegal karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan perlindungan dari pemerintah Indonesia terhadap TKI yang akan ke luar negeri. Mereka mengatakan bahwa memang mereka tidak mempunyai personil untuk bisa menjangkau pekerja-pekerja di perbatasan seperti kecamatan NTKOM ini. Padahal menurut saya, BPJS Ketenaga Kerjaan sesuai tadi himbawan Pak Jokowi, Pak Presiden kita, harus adanya pembangunan dari perbatasan, dari pinggir, itu menjadi sesuatu yang diprioritaskan. Sementara itu, Ketua Komisi 9 DPR RI, Dede Yusuf, meminta BPJS Ketenaga Kerjaan menjangkau tenaga kerja sektor informal yang ada di luar negeri. Mengingat tingginya angka TKI di sektor informal di luar negeri seperti perkebunan. Ini pintu masuk bagi TKI kita keluar, tahu bahwa khusus di Sarawak saja, hampir 300 ribu TKI kita, tenaga kerja kita itu, 300 ribu itu jumlah yang banyak, bukan sedikit ya. Nah, tetapi mayoritas mereka masih bekerja pada sektor-sektor yang perkebunan, ladang, ataupun juga sektor yang informal ya. Dari Kalimantan Barat, Dwi Ayu, TVR Parlemen melaporkan.